Intro Sekretaris daerah Aceh Takwullah memantau pelaksanaan seleksi kompetensi jabatan pimpinan tinggi pertama JPTP atau Eselon 2 tahap 4 di lingkungan pemerintah Aceh yang dilaksanakan di ruang VVIP serbaguna kantor gubernur Aceh Sabtu 21 Februari 2021 Pemantauan ini ia lakukan untuk melihat secara langsung prosesi pelaksanaan seleksi para calon pejabat itu agar dapat berjalan dengan baik Turun mendampingi sekda dalam pemantauan tersebut asisten 1 bidang pemerintahan dan keistimewaan Aceh M. Jafar asisten 3 bidang administrasi umum Iskandar AP Sekretaris Penitia Seleksi Makmur Ibrahim dan Kepala Inspektorat Aceh Zulkifli Sekretaris Penitia Seleksi Makmur Ibrahim menyampaikan Dalam tes tahapan keempat ini para calon pejabat itu akan mengikuti prosesi seleksi leaderless group discussion atau LGD Tes itu akan berlangsung hingga esok hari Minggu 21 Februari 2020 Pada tahapan LGD ini, kata Makmur Para peserta akan dipertemukan dengan peserta lainnya untuk menjadi rekan dalam berdiskusi atau bertukar pendapat Gagasan dan informasi Tergantung topik yang akan dipilih oleh salah satu anggota kelompok untuk kemudian menjadi bahan diskusi Topik yang dibahas dalam LGD tersebut berkaitan dengan isu-isu yang sedang hangat dan berkembang Baik itu di media, dalam kehidupan sehari-hari, dan dunia kerja Jumlah peserta dalam tes LGD ini sebanyak 147 orang yang dibagi ke dalam 13 sesi dengan masing-masing kelompok berisikan 6 orang Jadi nanti peserta LGD tes akan dinilai langsung oleh masing-masing asesor kompetensi Mulai dari asesi beserta keseluruhan peserta ujar Makmur Lebih lanjut, Makmur menuturkan tahapan tes diskusi kelompok tanpa pemimpin forum ini Dilakukan untuk menilai kepribadian, kemampuan berpikir, prakarsa, dan inisiatif dari para calon pejabat tersebut Sebagai mana diketahui, pemerintah Aceh telah membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon 2 di lingkungan pemerintah Aceh Hal itu berdasarkan pengumuman panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Nomor Peng Garing Pansel Garing 01 Garing 1 Romawi Garing 2021 Yang dikeluarkan pada Kamis 28 Januari 2021 lalu Makmur menyebutkan, saat ini tahapan seleksi yang telah dilalui peserta yakni tahapan administrasi Tes psikometris, tes penulisan makalah atau inbaskan, dan hari ini tes LGD Kemudian peserta akan melanjutkan tahapan seleksi yang terakhir, yaitu tahap wawancara Pada tahapan tersebut akan dilaksanakan sekaligus dengan presentasi makalah Proses LGD itu dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar terhindar dari COVID-19